Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman kita ketemu lagi kali ini kita akan membahas tentang soal prediksi untuk tes bahasa Inggris tahap kedua ya BUMN kali ini untuk reading comprehension dan bagaimana tips dan trik mengerjakannya teman-teman secara umum ya ini untuk tips reading tuh modal tuvel ya modi tuvel itu memang bacaannya bergisar pada tema sejarah kemudian pengetahuan alam maupun sosial ya dan mungkin ekonomi itu dan kemudian urutan soal biasanya sesuai dengan teks artinya berurutan ya ini order gitu kemudian yang paling penting teman-teman perbanyak kosa kata biasanya ini akan diujikan ada beberapa soal dalam satu teks kemudian temen untuk membaca cepat itu perbanyak latihan scanning ya mencari kata kunci di keywords skimming membaca dengan cepat satu kalimat mencari di pokok begitu memparah frase asik pasif jadi aktif aktif dari pasif atau menginferensi ya mencari makna yang sama tapi tidak secara langsung begitu kita langsung praktekkan untuk beberapa strategi ini kita kita punya bacaan modal tuvel ya biasanya terdiri dari tiga paragraf ya cukup panjang kalau kalau dilihat tapi kalau udah biasa itu lebih panjangan ayat media ayat itu bisa sampai 8 paragraf itu ya nanti kita coba kita coba kerjakan untuk ayat ya kita kali ini tuvel dulu dan temen biasanya satu tuvel itu mencari ini the passage mainly discuss ya Nah kalau ketemu saat seperti ini ya biasanya memang untuk ide utama itu ada di paragraf satu teman ya Nah jadi disini adalah ide pokoknya ya ide pokok ada di paragraf 1 nah kemudian paragraf 2 dan paragraf 3 itu memang biasanya adalah ada penjelasnya disini maka teman kalau ditanya the passage mainly discuss ini fokus dulu ke paragraf 1 isinya apa gitu 2 dan 3 ini biasanya hanya penjelas detailnya gitu teman untuk tiap paragraf teman langsung fokus untuk di kalimat pertama dan kalimat terakhir biasanya begitu ya dan mungkin ya kalimat kalimat 1 kalimat 2 gitu dan kalimat terakhir itu biasanya mengandung ide pokoknya kemudian teman cek untuk kata kunci pada opsi jawaban gitu kan nah ini berarti ada difference between ember dan mineral fosil kemudian places kuncinya disini karakteristik sama tris ya types of tris teman untuk ah part 1 ini kan ember is not a mineral but is used as and called semi-precious stone nah ini kan ngomong ke sifat kemudian lebih ke karakteristik ya jadi amper itu bukan mineral ya berikan ngomong ciri-ciri tuh berarti ya tapi digunakan dan disebut batu ya batu yang lumayan berharga lainnya semi-precious gitu nah ini sudah ngomong karakteristik nih nah berarti teman curiganya yang C temen ya various karakteristik of ember ini sudah ngomong yang utama kemudian ini the oldest and most continuous use of it is of it is for decoration dan ikan digunakan untuk dekorasi nih dengan karakteristik juga nah kemudian meskipun ngomong ini ada fosil di baris berapa nih nih temen ini mulai ketiga ya fosil tapi dia tidak ngomong secara spesifik ngomong tentang ide pokoknya adalah berbedaan antara amper dan mineral fosil berarti bukan nih dia hanya menjelas kemudian apakah places where ember can be found nggak ya di sini nggak ngomong tempatnya dan di paragraf 2 pun ya hundreds of deposits of ember occur around the world ya tapi dia nggak ngomong di tempatnya mana itu kan dimana saja ini kan places kan tadi banyak tempat tapi dia nggak ngomong apakah di Afrika itu nggak ngomong dan types of three ya harus juga nggak ada ngomong tri-tri nih ya pohon-pohonan ya ini hanya penjelas aja di sini ya exclusively from pine trees ya tapi dia tidak ngomong yang lain nah conifer trees berarti dia hanya penjelas temen-temen ya bukan sebagai mainly discusses maka teman ini adalah karakteristik jadi pohon-pohonan kemudian tempatnya dan perbedaan ini hanya sebagai penjelas tapi utamanya adalah ciri-ciri dari ember begitu teman cara mengejakannya ketika ditanya the basis mainly discuss tentang sesuatu gitu ya Nah wes itu untuk strateginya dan teman ini kedua model kedua adalah ini waidas the outer mention dinosaur bones in the first paragrafnya biasanya memang sudah dikasih tahu ya di paragraf pertama ini ciri-ciri tufel kalau IELTS enggak ya nyari hidupnya kalau ini gampang ya jadi langsung aja kata kuncinya dinosaurus maka teman harus scanning gimana letak dinosaur cepat ya seset Oh nyata di sininya like dinosaur bones maka teman harus membaca kalimat ini kalian sebelumnya dan kalian setelah dinosaur Oke ya kemudian ini temen cek kata kunci di sini ya the age yang kemudian explain ya wider more mineral ya nih more ada kata yang memperbandingkan tuh compare ya Andung with MDS different type of fosil different example of objek ya we found tempat muncul itu temen baca kalimat sebelum ini ya itu it is an ancient triresin amber is not fossilized fossilized in the most commonly understood sense of the word we are something of fosil as the remains of existing organism ya like dinosaur bones jadi kita sering berpikir bahwa fosil itu adalah sisa ya sisa dari organisme yang sudah punah extinct tuh punah seperti nos seperti dinosaurus tulang dinosaurus dan impression ya jejak ini jejak dari ferns ini leaves and insect wings in rocks temennya nah itu first ini adalah tumbuhan paku temennya paku atau pakis biasanya kemudian leaves daun dan insect wings on in rock ya Nah jadi amber itu tinggi tidak sama dengan tulang dinosaurus ya jadi tidak seperti in this kind of fossil which are usually mineral replacement ya of the original structure amber is entirely organic its composition from the original tree resin has changed little over millions of years jadi bedanya memang amber ini organik ya bukan mineral yang sifatnya anorganic gitu itu temen ini berarti kan melakukan comparison ada kata kunci unlike ya mati ini kan ada compare membandingkan antara fosil dinosaurus ya dengan ember tadi bahwa fosil dinosaurus itu adalah mineral replacement ya berkaitan dengan penggantian mineral ya tapi kalau amber itu organik ini memang kayak karbon gitu ya memang kayak gitu ya adalah makhluk hidup lah intinya ada penyelesaian makhluk hidup maka temen ini adalah comparison jadi kata kunci udah ketemu nih compare tuh compare dendem dendem itu siapa ya dinosaurus bones ya with ember as a different type nah nih different type satunya mineral satunya organik hitung ya dia nggak ngomong age tentang umur nggak ngomong perbandingan ya more lebih banyak lebih sedikit tidak ngomong begitu dan juga nggak ngomong contoh objek ya di mana ditemukan Oke gitu ya nomor dua jadi mengkommer mengkomper maksud dari author men mention dinosaurus bons itu ya teman yang ketiga itu biasanya memang untuk sinonim vocabulary kita di uji disini temen-temen ya Nah kalau memang lagi beruntung kita akan dengan paham modoh nih gampang nih ini vocab yang sering saya dengar tapi kalau nggak beruntung temen ini mau nggak mau harus melakukan strategi teman sebuah strategi memahami konteks kalimat yaitu strateginya kalau memang sudah ngeblank ngeblank sudah nih nggak tahu nih maksudnya apa keknya fokus ke lain delapan ya ini 5678 berarti akan ada di sini ya menfokus cari intake disini ya kayak berarti teman harus mencari makna kalimat sebelumnya ya ini its composition from the original 3resin has changed little over million of years jadi ya meskipun berjuta tahun tapi dia hanya berubah sedikit gitu ya karena dia organiknya bahkan dan inclusion ya itu sini juga apa ini jejak gitu ya AAP keterlibatan ya keterlibatan dari organisme kecil di Amber are strikingly intek strikingly ini dengan mencolok itu ya intek kalau temen ngeblank itu bisa kita kaitkan dengan kalimat sebelumnya ya ini kan meskipun berjuta tahun tidak berubah berarti ini mananya akan sama dengan yang kalimat sebelumnya apa kalimat nggak berubah ya has changed little berarti intek ini akan sama mananya dengan tidak berubah mana unchange gitu ya nah itu kalau temen nggak tahu nggak tahu vocabnya ini ya kalau yang abc sudah jelas nggak punya nggak kaitan dengan kontes kalian sebelumnya itu temennya strategi untuk mengejarkan ketika vocabulary ngeblank atau nggak tahu tapi semoga semuanya nanti vocabnya berbanyak ya supaya aduh ini gampang tahu ini saya nah teman nanti yang pengen latihan lebih banyak lagi bisa mengunjungi maksimas.com link ada di deskripsi teman bisa nanti buat aku dulu yang belum punya akun atau login yang sudah punya aku nanti bisa mengakses di di dashboard ada tryout combo 9 bahasa Inggris dan learning agility ya dapat 6 paket tryout bahasa Inggris sama 6 paket tryout learning agility dan dapat pembahasan dan juga soal bisa dinunut supaya bisa dikisahkan dimana saja dan nanti temen bisa dapat statistik ya pengerjaan dan yang paling penting temen bisa mendapatkan promo yang banyak kalau pakai kode promo berasn ya dari 140 menjadi 85400 jadi ini enggak sampai 10.000 untuk tiap paket promonya ya temen silahkan yang pengen membeli paket hemat ya ada paket lima ada paket empat ya combo lima kombat bisa pakai kode promo berasn 2024 ya hanya beda 2024 saja untuk kode promonya ya silahkan dicoba untuk promo ini untuk persiapan TPI bahasa Inggris nah temen kemudian ini juga masih mencari vocab ya jadi trace fokus ke 11 ya berarti ada di sini nah langsung aja ini most of them in trace quantities ya mungkin sudah sering denger ya trace ini kecil ya jejak namanya jejak akan berarti kan sedikit kecil ya makanya kalau temen tahu artinya akan menjawab very small ya sangat kecil nah itu pun konteks kelimat juga cocok ya hundreds of deposits of ember a cure around the world awesome them in trace quantities ya nah artinya ya beribu ya beribu deposit ada ada berada di seluruh dunia itu ya ya sebagian besar dan mereka adalah dalam bentuk yang yang kecil gitu ya yang kecil nah apalagi ini ya dalam konteks kelimatnya sebelumnya ya itu kan Amber memang tidak banyak ya maka ini cocoknya adalah very small temennya sangat kecil jumlahnya gitu itu ya jadi disitu nomor empat ya tentang trace vocabulary juga dan nomor lima jadi according to second paragraph which of the the following is true about deposits of ember nah teman harus fokus ke depositnya ya ini kita para kedua start dari sini ya tadi 10 tadi pada pertama ini pada kedua teman harusnya kata kunci nih untuk yang A ini apaan jadi selimited number of large deposit of amber in the world ya ini large deposit kata kunci yang kedua adalah konten lot quantities of amber specimen ya nah kemudian same time yang C oke kemudian by tropical bird leaf trees nah ini man segera mencari ya kamu apakah memang limited number of large deposit langsung cari large deposit ada di mana nama disitu nah kadang untuk mencari ini tidak sama persis kata-katanya lats ini bisa diwakili oleh rich ya ini juga large nah tapi ada di sini ini jadi only about 20 such rich deposit of amber access in the world nah berarti kan ini bener ya teman-teman ya padahal tadi awal ada berapa ada ratusan ya ratusan dari deposit yang ada di dunia tapi yang besar yang kaya itu cuma 20 ya berarti kan bener nih limited ya kecil tadi ya kita terlihat yang yang A ya namanya deposit konten lot quantities of amber specimen nah liru ya karena tadi kita sudah membahas most of them ya most deposit most deposit itu most of them them refer ke deposit ya nah jama kemudian Trace nah sedikit kan bet tidak berarti tidak tidak sesuai nih yang liru ya kontin large niliru harusnya akan semuanya mau bener ya yang segment perform at proximity same time cari mana yang time gitu ya temen-temen nah kan ada ngomongnya time itu biasanya diganti dengan H ini ya time ada di sini ya and the deposits very greatly in H ya berarti kan bervariasi ya bervariasi secara besar gitu dalam mahal umurnya berarti tidak sama ya berarti salah yang C kemudian deposit were formed primarily ya primarily by tropical broadleaf trees nah ini apakah bener enggak menurut ya karena ini adalah as well as by some tropical broadleaf trees ya disini tidak ngomong utamanya ya tapi dia cuma ngomong aja faktanya umber was formed by various conifer trees ya dan juga beberapa tumbuhan berdaun lebar tropis bukan bukan utama si broadleaf disini bukan yang utama ya tapi penambahan saja dari various conifer trees ya jadi bukan utama lu yong kuncinya di primary ya kayak gitu ya yang nomor lima dan teman-teman terus ke close meaning ya di 16 juga ini tentang vocabulary saya kira enggak ada masalah kalau miskonception temennya ada miss berarti teman-teman cari yang yang negatif biar nani false false belief ya miskonsep salah konsep kalau di diartikan ini kalau orang pendidikan datang tahun ya miskonsepsi di kimia miskonsepsi di fisika ya salah konsep ini ya salah salah kepercayaan salah pemahaman ya oke gampang ini ada kata miss berarti cari yang negatif ya Kalaupun dicocokkan ya ton ya it is a common misconception ya Nah itu ada kesalahan bahwa ember didapat dari pohon pinus ya faktanya naikkan berbatikan kota dikisikan ya ada infekte karena itu das false belief Hai teman-teman 67 baterian silahkan ditulis di kolom komentar nomor 7 dimana letak ini di 18 ya 16-16-17 ini cari di sini kemudian teman mana nih Indem Moin Indem ya ini silahkan ini refer kemana kita sudah pelajari kemarin ya di grammar lesson dan berarti akan menuju ke jamaah nah ternyata untuk opsi ABCDE ABCD semuanya jamaah semua ya posits tristris tristris nah seperti teman-teman silahkan terus komentar mana demini merefer ke siapa gitu ya W silahkan dianalisis 8 temen 08 jadi disini fokus ke kata das dan di baris 23 ya ini apa yang 23 berarti akan berada di sebelah sini temennya nah disini Oke gimana unindas karena das ini kan apa yang namanya kata yang menyambungkan ya dari satu kata ke satu kalimat ke kalimat lain ya maka harus pahami untuk konteks kelimatnya dia konsekuen ini akan ada urutan temen ya urutan kalau instead itu adalah ya lebih prefer kemana ya lebih ke prefer ya daripada ini saya milih itu ya mereferin lebih ke menambahkan temen ya menambahkan kalau initially itu ya awalnya ya bercerita ke awal itu nah temen-temen harus membaca kalimat sebelumnya ya ini on the specific gravity of solid amber is only higher than that of water ya jadi gravitasi dari amber yang padatan ini lebih tinggi ya dikit daripada airnya sehingga it doesn't float ya tidak mengapung ya it is Buyan and easily carried by water tapi ini apa nih ya 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 terapung temennya ya ya mengambang lah kamu ya mengambang bisa mengambang tapi tidak tidak benar-benar terapung gitu ya nah intinya ini and easily carried by bisa dibawa oleh air nih nah jadi amber would be carried down river with logs jadi amber ini akan dibawa menuju ke hulu sungai dengan dengan kayu ya yang jatuh dari pohon yang memproduksi ember ya dan apa ini ya intinya itu ya jadi ini adalah dampak jadi jadi ini dampaknya kalimat ini adalah mengomongkan dampaknya di dampaknya amber ini bisa mengambang bisa terapung ini adalah dia akan dibawa oleh bersamaan dengan kayu yang menuju ke hulu sungai maka ini konsekuensi konsekuensisnya di bukan instead enggak enggak cocok konteksnya moreover enggak cocok kalau menambahkan ya ini juga cocok ya begitu mereka kalau ditanya tentang ini silakan dibahami konteks kalimat sebelumnya dengan kalimat yang ditanyakan gitu ya memang nomor 9 ini ini banyak-banyak vocabulary di tuval maka teman harus banyak-banyak memerkaya in in enriching the vocabularies begitu jadi temen beri kalau temen nih saya kira di lagu-lagu banyak ya lagunya Avenger Sevenfold juga banyak nih temen sudah pasti paham ya buri itu kayak mengubur ya maksudnya mengubur teman buri di sini ya Nah over time segment sebut gradually bring the wood and resin nah berarti ini ini kan ketatikan bercerita bahwasannya si amber ini akan source or in the cell of the delta into which the river and this akan berada delta sungai dan lama-kelamaan sedimen itu akan menutupinya menutupi kayu dan resin itu kayu yang terbawa terlok tadi yang terbawa yang nah maka ini beri paling tepat adalah cover yang meng-cover-cover itu sama dengan beri menutupinya menutupi dari kayu dan resinnya kalau color tidak cocok film cocok dimitifkan menentu konteks kalimatnya ya ya teman nomor 9 untuk vocabulary jelas ya sebelumnya jadi bisnis 10 ini memang soal yang merangkum karena kita sudah membaca bahwa target 1 2 dan 3 nah biasanya soal akhir itu kita disuruh menyimpulkan nih makanya biasanya soalnya in can it can be infer infer itu menginferensi menyimpulkan dari dari bacaan dia jadi from the most that ember is most komediani teman mencari dius dengan scanning dia dengan cepat use nah apalagi ini ada kata kunci ini to determine the age of other ancient materials ya nah jewelry kemudian compare to preserve fossil impression nah teman harus mencari yusnya dimana ada katanya yus nggak nah ini sudah karena pertama sudah muncul yus kemudian karena kedua muncul yus itu ya Nah maka teman curiganya akan ada berada berada di kalimat begini gitu kan jadi ini kan kembali ke awal tadi ya Amber bukan bukan mineral ya tapi sering dikatakan batu yang berharga nih yang mirip permata ini ya di the oldest and most continuous use lainnya ya jadi penggunaan yang paling tua dan terus berlanjut of it ya jadi kan ini kan sebuah frase ya sub-fase subjeknya sepanjang ini ya the oldest and most continuous use of it is sinifemnya for decoration nah decoration teman-teman makanya namanya meng-inferensi menyimpulkan dekorasi ini berarti kan lebih kepada berhiasan ini dengan lebih pada yang indah-indah maka ini as jewelry teman-teman ya kalau untuk meng-inferensi karena kan inferensi itu tidak sama dengan menyimpulkan ya kalau menyimpulkan memang kata-katanya persis tapi kalau inferensi itu kita menyimpulkan dengan tidak langsung ya maka dekorasi ini kan saat itu langsung ngomongnya adalah permata apalagi ini kan ngomongnya semi-precious tone nah mirip-mirip belian gitu kan ya teman-teman nah kalau determin the age nggak nggak ada temennya nanti kan age cuma ngomongnya tadi ya umurnya tidak titik tidak sama ya tidak ada ngomong-ngomong menentukan umurnya to compare the classic of living trees nah living itu juga kita tadi sebelah membaca tiga paragraf enggak 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 ada ketemu ya tentang living living trees ya teman-teman nah segera nggak cocok kalau living trees to preserve preserve ini memelestarikan temen ya melestarikan fosil impression eh jadi kan ada impression nih impression tapi juga kita tidak tidak langsung ngomong tuh ini untuk melestarikan ya nah ini ya exquisite preservation ya pelestarian yang serah indah ini kan nah cocok nih ya aneh-aneh-aneh kemungkinan oleh sense also the process is not completely and so ya tidak ya tidak ngomong use using nya penggunaannya tidak tidak disitu teman-teman jelas ya ngomong you cari scanning use dimana di kalimat pertama di parkir satu dan kedua maka inferensi maknanya apa sih untuk dekorasi ini nah dan stunnya berarti jewelry jewelry kan perhiasan temennya jewelry dari permata channel ya nama 10 terakhir which of the volume is not true of ember nah ini ini juga kita mencari dari bacaan ya menyimpulkan dari bacaan Oke kata kuncinya it is kompos of an organic material ya kayak tadi ada gimana organic material money is it is entirely organic ya berarti bener ya jadi ember ini tidak sama dengan fosil dinosaurus tadi yang mineral tapi semuanya organik ya betul ya seperti ini betul nih kemudian opsi B temen ya ini kata kuncinya adalah the same as it was millions of years ago nah millions of years ago dan basically ya dasarnya memang sama dengan yang berjuta tahun lalu nah temen ini millions of years ago munculnya disetelah yang opsi A ya ini ada over millions of years ago dan makanya ini kan maka tadi saya pesankan agar punya kemampuan meniferensi jadi komposisinya ya from the original tree resin ya has changed little nah dia berubah sedikit ya dikit dari berjuta tahun ya bahkan di itu di didetailkan oleh kalimat yang ini event the inclusion of tiny organism in ember are striking intact ya Tidak berubah ya tidak berubah jadi unchanged gitu makanya sebenarnya ini masih benar ya karena dengan berjuta tahun hanya berubah sedikit itu ya artinya tetap sama ya basically the same ya meskipun berubah sedikit dan itu di di validasi oleh kalimat setelahnya adanya organisme kecil ini ia tetap tidak berubah nah itu temen-temen yang nomor yang B masih masih bener berarti ya kita akan cari yang salah ya it may contain the remains of tiny animal nah ini betul ya jadi even the inclusion of tiny organism in ember are striking intactnya unchanged ya berarti masih remain disitu ya masih remain tetap ada tidak berubah remain tetap ada ini intact tidak berubah unchanged tetap maka ini bener-bener berjaman yang di dong ya betul it is made by a process of mineral replacement padahal mineral replacement ini tidak merefer ke ember ya tapi merefer ke fosil dinosaurus bone study unlike this kind of fosilnya tidak seperti fosil ini dinosaurus yang biasanya adalah mineral replacement ya ember entirely organic nah jadi jawabannya adalah yang D teman-teman ya tidak tepat jadi begitu teman nomor 11 ya jadi kita sudah menamatkan sebelah soal dan strategi pengecahannya ya teman-teman nanti biasakan untuk mengejarkan sesuatu full nanti kita lagi tentang reading ya ini penting juga ya karena paling banyak soalnya ya 50 ya dibanding suplex yang lain error recognition sama structure and return expression ini berlatian tadi merekap yang beberapa itu dan jangan lupa PR tulis di kolom komentar nomor tadi kita kembali next video masih tentang pembahasan latihan soal untuk tkd-tkd tb-tb teman-tb teman-teman ya Oke kita lagi next video salam menonton Terima kasih.